Intro Ya pengirsa sebelum dialog kami mulai, berikut kami tampilkan tanggapan pedagang dan pembeli beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur terkait kasus beras plastik di Bekasi, Jawa Barat. Di sini, di Cipinang ini, gak ada beras dari apa di isu karena beras dari plastik yang gak ada itu. Cuma beras lokal biasa. Soalnya kalau misalnya beras yang berbeda dikit aja, kita udah kan disorti tuh tiap turun kayak gini, turun disorti colokin atu-atu. Kalau ada beda dikit, kita langsung kita upkirin, gak dipakai. Kalau saya sendiri belum pernah melihat beras plastik kayak apa ya, dari saya sendiri jadi belum bisa membedakan seperti apa. Soalnya kita juga sendiri secara langsung belum pernah melihat seperti apa itu beras plastik. Saya juga tanda-tanya besar, kenapa kok sampai bisa beras plastik bisa dimasukkan dari Cina ke sini gitu kan? Perhatikan kan, kok gak ada perhatian pemerintah terhadap itu? Seharusnya ya harus ada teknik dan strategi bagaimana caranya pemerintah bisa mengatasi itu gitu. Saya sangat mengecewakan, kaget pas pertama denger. Itu sangat membayakan banget. Masa beras dikasih plastik? Ya, bahaya beras plastik ini tentu saja meresahkan masyarakat. Oleh karena itu kita akan membahasnya lebih dalam dengan Ketua IKPI, Pak Abdullah di sebelah kami. Dan juga kami sudah tersambung melalui line telepon dengan Kepala BPOM, Pak Roy Sparinga dan juga dari Dirjen Kemendak ya. Ya, sudah ada Bapak Widodo. Ya, mungkin ke Pak Abdullah dulu. Kalau tadi dikatakan ada yang namanya beras kristal, ada yang namanya beras sintetis tapi dari plastik di papralon ya. Ada juga beras yang asli. Nah ini bagaimana cara membedakan semua ini? Kalau beras kristal memang beras yang memang asli ya, dari Indonesia bukan berarti cuma sebutan saja. Ini kita coba fokus ke beras sintetis atau beras palsu gitu ya, beras plastik. Dari rasanya aja sudah berbeda. Biasanya kalau orang-orang lama dulu, kalau mau beli beras dicoba dulu, digigit rasanya. Tadi disebutkan Pak Widodo ya, bahwa kalau beras asli itu pasti ada pecahannya. Jadi nggak utuh, satu utuh itu pasti sekian persen ada pecahannya, entah itu di atas, entah di bawah. Dan titik tengahnya itu putih susu gitu. Yang atasnya agak-agak buram. Kalau yang asli, menurut yang saya coba pelajari bersama kawan-kawan, itu putih dan utuh. Tidak ada pecahannya. Yang kedua dari rasa. Rasanya itu agak sedikit manis kalau beras asli. Kalau beras kita itu manis rasanya. Tapi kalau beras palsu atau plastik itu agak hambar gitu ya. Agak, nggak ada rasanya, hambar gitu. Kalau mungkin dari warnanya seperti apa? Ya warnanya kalau beras asli itu agak sedikit buram, ada titik tengahnya. Dan nggak utuh satu, ada pecahannya gitu. Entah berapa persen pecahannya. Tapi tentunya teksturnya juga pasti berbeda ya? Berbeda, berbeda. Seperti apa kalau beras plastik? Kalau beras plastik memang agak lembut ya. Apa namanya, agak lembut terus licin kalau beras plastik. Kalau beras asli agak kasar, agak sedikit kasar. Ya tentunya kalau setiap kita mau membeli beras, dari banyak sekali butiran beras, baik literan maupun karungan, ini menjadi sangat sulit ya. Karena belum tentu yang kita coba itu, jadi ketauan nih nggak pernah beli beras ya dia. Dan aromanya mudah sebenarnya. Aromanya, dari aroma saja, biasanya kalau mau beli beras, dilihat aja dari aromanya. Ada harum. Harus ada harumnya. Kalau beras plastik itu ada sedikit zat kimianya gitu. Kita akan sapa terlebih dahulu lewat sambungan telepon Pak Roy Sparinga, Kepala BEPOM. Ya Pak Roy, ini kan rupanya temuan beras plastik beberapa hari yang lalu tentunya meresahkan kalangan masyarakat yang setiap harinya mengkonsumsi beras sebagai salah satu komoditas utama pangan kita di Indonesia. Pak Roy, apa saja dari perspektif perlindungan konsumen yang menjadi bahaya apabila terjadi, terkonsumsinya beras plastik ini? Iya. Mbak Dias, Mbak Amanda, Pak Abdullah, saya mengikuti pembicaraan ini. Dari Badan POM, kami menerima sampel dan sedang kami uji. Dan apa kandungannya, kita tunggu. Dan kalau kita melihat, kalau kita uji sekarang adalah bagaimana kestaraan substansi, kandungan plastik, dan morfologi yang sekarang kami lakukan. Dan seperti kita ketahui, berapa waktu, berapa jam yang lalu, dari laboratorium swasta menunjukkan bahwa itu mengandung PVC. Itu kat konon yang disampaikan. Kalau dikatakan benar-benar kandungan seperti itu, tentu ini berisiko buat kesehatan. Mengapa? Tentang PVC sendiri termasuk kategori karsinogen kategori 1. Kemudian apa saja penyusunnya, plastisizer atau pemplastis, yaitu salat, itu menyebabkan endocrine disruptor. Apa saja yang bisa terkena dampaknya adalah tentu ginjal, hati, dan kandungan logam berat akan terikut di sana, yaitu PP, cadmium, chrome. Dan tentu itu karsinogen dan merusak ginjal. Tetapi beberapa jauh saya tidak bisa berasumsi sebelum lab kami tentu hasilnya seperti apa akan segera kami sampaikan. Itu ini memprihatinkan. Baik Pak Roy, ini kan sebenarnya sudah dua hari yang lalu ya, isu ini mengemuka. Sudah sejak dua hari lalu. Kemudian lab dari swasta sendiri sudah memunculkan hasilnya. Apa yang membuat BPOM sedikit lebih lama dalam pengujian beras ini? Tentu kami baru saja terima dan tentu pusat penyidik kami menerima dari Polres Bekasi. Dan tentu kita ikuti aturan baku di sini dan kami lakukan percepatan. Saya sendiri, saya baru dari luar negeri, kami langsung menghubungi Kepala Pusat Pengujian Obat Makanan Nasional. Ini diperutaskan dan hari ini terus dilakukan pengujian. Dan tentu kami dari Badan POM adalah mendukung program kementerian lembaga terkait dalam menangan kasus ini. Pak Widodo tadi sudah menyampaikan Badan POM masuk dalam tim, mendukung, mengungkap masalah isu ini. Jadi apa langkah-langkah yang perlu dari Badan POM sendiri kami ingin dilakukan sumbernya. Traceability system ini adalah satu kelemahan di Indonesia. Pedagang-pedagang juga setiap kali melakukan penjualan itu didapatkan dari sumber mana sehingga mudah untuk penelusurannya. Kami dari Badan POM siap apabila itu sumbernya dari negara tertentu, kami akan melakukan komunikasi dengan negara tersebut jika memang terbukti dari negara itu. Sebelum semua penyelidikan asal-muasal dari sampel beras yang sekarang studi ini dilakukan, kita harus menunggu dulu hasil dari pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Kira-kira kapan kita bisa mendengar dari BPOM terkait hasil dari sampel yang sudah berada di BPOM sekarang? Ya, secepatnya. Secepatnya hari ini pun juga dilaksanakan. Ujinya tidak hanya uji yang dilakukan itu, tetapi seperti kami sampaikan, ada uji kestaraan substansi, kandungan karbohidrat, lemak, serat kasar, dan seterusnya. Kami harus ketahui protein dan seterusnya bagaimana pertandingannya, termasuk plastiknya, CS plastik apa, logam berat. Dan tentu ini untuk mengetahui karakteristik resiko, sehingga kita harus melakukan langkah-langkah tepat tentunya. Yang penting, halo? Ya, baik Pak Roy. Sementara ini, sementara beras plastik itu, atau mungkin beras yang diduga mengandung PVC itu sedang diuji, lantas bagaimana perlakuan terhadap beras-beras yang mungkin sekarang sedang disuplai atau masuk ke biaya cukai? Ya, sejauh yang kami ketahui, beberapa kawan-kawan dari Kementerian, perdagangan, pertanian, dan dinastis perindah ini tidak menyebar kemana-mana, ya. Titik itu, dan terus didalami. Nanti Pak Widolte bisa menyampaikan. Kami menunggu itu penting sekali, dan tentu kita ke akar masalahnya, ke hulunya, itu sampai datang ke Indonesia, atau dibuat di mana, dan sebagainya, kita belum begitu terang, ya, informasinya, termasuk negara mana. Terima kasih Pak Roy Sparinga, Kepala BPOM Republik Indonesia. Tentunya kita akan simak bersama, ya, Dias, kapan akhirnya BPOM bisa mengumumkan hasil dari pemeriksaan di laboratorium. Kita masih tersambung juga, Pemirsa, dengan Pak Widodo dari Kementerian Perdagangan. Ya, Pak Widodo, tadi kita sudah dengar bersama penjelasan dari Kepala BPOM, Pak Roy Sparinga. Pak Widodo yang ingin saya tanyakan, seperti apa langkah selanjutnya dari Kementerian Perdagangan? Apabila nanti BPOM mengumumkan bahwa hasil dari sampel beras yang sekarang sedang dipelajari, ternyata memang positif mengandung plastik atau PVC, seperti yang sudah dirilis oleh laboratorium swasta. Seperti itu, Pak. Ya, tentu kalau ini nantinya memang positif, tentu harus dilakukan penegakan hukum. Ini harus dilakukan penegakan hukum, diawali dari penelusuran, beras ini sebetulnya asal-usulnya dari mana. Nah, tentu kami juga sudah berkoordinasi juga dengan Bar Eskrim, Mabes Polri, dan kita bergerak bersama-sama untuk bersama-sama melakukan penyelesaian kasus ini seperti apa. Tapi tentu, lagi-lagi, seperti tadi Pak Roy tadi dari Kepala Badan POM, tentu harus menunggu hasil ujinya ini apakah positif atau tidak positif. Supaya kita tidak salah untuk mengambil langkah-langkah. Dan kita pun juga memberikan surat edaran ke Dinas Perdagangan Seluruh Indonesia supaya juga dalam melakukan pengawasan itu dilakukan dengan bijak, supaya juga tidak menimbulkan keresahan-keresahan baik di kalangan pelaku usaha maupun di kalangan konsumen itu sendiri. Karena sampai saat ini kan memang juga yang ditemukan itu baru, yang diduga ditemukan memang itu belas plastik, baru di kota Bekasi saja. Sementara di kota-kota lainnya, di 510 kota lainnya, belum ada laporan adanya temuan itu. Meskipun juga mereka sudah melakukan turun lapangan untuk melakukan pengecekan apakah ada beras yang beredar di daerahnya masing-masing. Ya, kalau di tempat kejadian itu Pak, yang ditemukan beras yang mengandung PVC, diduga begitu, itu Bapak menemukan apa dugaan sementara? Ada kejanggalan di suplainya? Atau di bagian mana dalam rantai pasokan? Ya, kalau di dalam rantai pasokan tentu kan dalam distribusinya itu kan di dalam jumlah yang besar begitu ya. Sehingga di dalam jumlah besar itu tentu tidak bisa juga dilakukan pengawasan setiap karung, itu harus diawasi di dalam distribusinya. Dan tentu ini diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk seperti yang saya katakan tadi, sekarang mulai sekarang ini sudah para pedagang-pedagang pengecer khususnya yang di pasar, itu sekarang dia sudah memproteksi diri, dia sudah melakukan pencegahan untuk diri sendiri. Karena apa? Si pengecer ini juga akan menghadapi kesulitan, manakala dia ternyata dengan tidak sengaja memperdagangkan beras yang diduga plastik tadi. Nah, tadi yang saya katakan, pedagang-pedagang kita sekarang jadi semakin cerdas, sementara konsumen juga kritis. Karena apa? Tadi selalu mereksa, sekarang setiap pasokan beras akan diperiksa. Nah, melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh para pengecer sendiri, ini tentu sesuatu hal yang positif, yang nantinya ini akan menumpungkan juga. Karena apa? Ini pedagang pengecer di pasar ini juga tidak suka dengan kondisi seperti ini, karena dia juga tidak mau menemui kesulitan-kesulitan. Nah, tentu dengan bantuan para pengecer inilah nanti akan bisa ditemukan, manakala satu saat si pengecer ini menemukan beras, dia akan mengadukan ke dinas perdagangan tempat untuk ditelusuri dari mana ini beras ini diperoleh. Itu nantinya jalurnya bisa seperti itu. Selain, selain pemerintah pusat maupun kabupaten, kota dan provinsi juga melakukan pengawasan. Baik Pak Widodo, tetap bersama kami karena kami masih akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa Lanca akan kembali, saya Jodh Padewara.